Intro Halo guys, welcome back to our channel Informatif, balik lagi sama gue, Mahtum Kali ini gue cuma mau bilang Mending beli XL7 Beta Daripada Alphard Nah apa bang? Check this out Ada alasannya men? Ada ya? Ada dong Masa gak ada alasannya? Kalau gue bilang sesuatu gak ada alasannya Berarti udah ini gue Ada dong alasannya Alasannya yang pertama adalah Gue lagi ada di Suzuki Dewisartika Di Jalan Raya Dewisartika di Daracawang, Jakarta Timur Kita mau nge-review ini mobilnya XL7 Beta dan gue tadi mau bilang Mending beli ini nih Daripada beli XL7 Alpha yang ada disono Kan itu lebih keren banget Nanti dulu Ini gue kasih tau dulu alasannya yang lebih penting daripada itu Oke Yang Apa gimana nyebutinnya ya? Pertama? Jangan Oh yang pertama ya? Yoi Oke Yang pertama? First Yang first Kalau pakai simbol ini nomor takutnya dikira ini ya men ya? Kampanye Yang pertama itu adalah harga Lebih murah ya? Yoi Jadi kalau ngomongin harga Sebenarnya Ya perbedaan 10 juta sih Ngaruh gak ngaruh ya tergantung nomor 4 orang sih 10 juta 10 juta di Karena kalau harga relatif ya Ada 10 juta menurut orang itu banyak banget Ada 10 juta menurut orang Biasa aja 10 juta Udah dapet apa ya men? Otor listrik Yoi Wah Sebutin jangan 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 loh Belum 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 Tapi beberapa orang juga mikir 10 juta kan bedanya biasa aja Tapi kalau ngomongin harga Dari Ini kan 294 Yang tipe beta ya Yang tipe alfanya 304 Belum dipotong cashback Jadi ngomongin harga Kalau harga basic aja selisih 10 juta Kalau ngomongin harga net Ini kita ngomongin cash ya Ngomongin harga net Setelah dipotong cashback Lebih dari segitu ya men Bisa Pokoknya secara harga Gua guarantee Value nya lebih bagus Yang ini Harganya Gua gak ngomongin harga basic Yang udah ketahuan Cuma selisih 10 juta ya Ini harga net 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 Paling bawah Ini harganya bisa lebih baik Daripada alfa Kok tau Tau dari mana Ini gitu ya men Nanti kita tanya aja Sekarang di poin ke Aduh berapa tuh Poin setelah pertama Oke Ya Setelah yang pertama Ini ada yang ini Desainnya Beda tipis ya Dari bagian atas Sampai bagian bawah Terutama di bagian depan ini Gua cek dulu Di seberang Soalnya ini ada no unitnya XL7 Alpha Gua pastiin di bagian depan Tidak ada perbedaan Tidak ada Tidak ada Engine hood Maskuler di bagian pinggir Sama Ke bawah sini Lampu-lampuan dah Sama LED multi reflektor Ada housing krum-kruman Modelnya yang pipih-pipih gitu Dengan grill juga dibikin Black glossy Dengan palang dua Model baru Dengan logo Suzuki besar Di bagian tengah Terus Housing dari fog lampnya Juga sama Segede gini Dan menurut gua Warnanya cakep banget ya Gua suka banget nih Kalau mobil dengan konsep SUV begini Diwarnain gelap-gelapan Terus dia juga Aksen-aksennya juga banyak yang gelap Dengan sedikit sentuhan krum Kayak housing disini Emblem Suzuki Terus ini ada silver-silveran Jadi ada gradasi warna Yang bikin Kalau cuma hitam semua kan Kayaknya mati ya Karena satu warna dan gelap aja gitu Walaupun ada yang bilang Itu jauh lebih sangar Tapi menurut gua Aksen-aksen kecil Perbedaan gradasi warna Itu juga penting sih Mungkin di bagian samping Ada yang berbeda men Nah guys Ini bagian sampingnya nih Kita mulai dari mana ya Ini mobil hitam semua Soalnya gua agak susah bedainnya Tapi gua bisa pastiin Kalau dari bagian bawah Kaki-kaki Kayak over fender Yang segede gini Sama Emblem V50 Sama Aksen-aksen begini Sama Di bagian bawah Bannya Dia pake Profil bannya Dunlop 195 Per 60 Ringnya 16 Sama Dengan velg Dibikin blackout Bukan blackout Grayout Karena tidak black Ini gray Tapi orang-orang selalu bilang Ini blackout Karena mungkin gelap kali ya Pake cakram Kayak gitu-gitu Sama Nah Di bagian sini Baru kelihatan ada perbedaan Untuk tipe beta Di bagian sininya nih Tidak ada Calang air Calang air Air Kalau di alfa Ada ya men Ada dong Tapi Talang air begini mah Kata Kata om Hendra Buar Apa tuh Lodak Enggak Gampang Bisa diatur Tidak perlu Pusing Tidak perlu Dipermasalahkan Jadi bisa gue bilang Sama Bisa disamain Sama om Hendra Handle pintunya krum Ada akses smart entry model pencet Sininya juga polos Ada side body molding Di bagian bawah juga ada side skirt Dengan berbeda warna ya Dibikin silver Nah ini gue suka nih Jadi Lu bisa cek sendiri ya Kayak model Ini kan semua mayoritas Mayoritas Mostly semuanya hitam nih Lalu ada sentuhan Silver di bagian roof rail Terus krum-kruman Di bagian pintu Di bagian bawah juga dikasih silver Nyala ya Jadi lebih hidup gitu Ada Gradasi yang kelihatan Detail-detail yang Menonjol Gitu ya men Yoi Semua orang suka yang menonjol Menonjol Lu suka gak men Suka dong Rata juga gak apa-apa sih Gak gitu Maksudnya arahnya Ke warna Warna yang menonjol Oke Lu gue tekankan ya Kalau warna kan gak ada bentuknya Gak ada Iya Terus Apalagi ya Oh ini Gue langsung bahas ke perbedaannya Perbedaannya adalah Di bagian spion Spionnya sih sama ya Ada Lampu sennya juga Dan udah auto folding Electric dan lain-lain Bedanya dari warna Kalau hitam Emang ini Pasti warna hitam Jadi maksudnya Si spionnya ini Dia sewarna body Kalau mobilnya warna putih Ya spionnya juga putih Nah di alfa Dia enggak Dia two tone Karena dia di atasnya juga two tone Dua warna Atasnya selalu hitam Walaupun bawahnya Tidak hitam Selalu dibikin beda warna Jadi atasnya selalu hitam Di Apa ya Istilahnya apa deh Two tone ya Two tone Iya two tone Nah makanya ininya ikutan hitam Kalau yang alfa Tapi kalau yang ini Mengikuti warna yang dipesan Jadi Satu warna Perbedaannya sih itu Tapi itu kayaknya gak terlalu signifikan ya Tidak terlalu Fungsinya lebih ke estetika Yang dilihat-lihat mata aja Tapi kalau secara fungsi Mungkin ini talang air Tapi kan ini nanti diberesin Sama Om Hendra Gak ada masalah Kaki-kaki bagian belakang Juga masih paket romol sama Sekarang kita ke bagian belakang Buat temen-temen yang ada di bagian belakang Yang belum bisa subscribe Boleh bantu bisa subscribe Kek tombol lonceng di like Di komen sebanyak-banyaknya Boleh juga follow akun MESOS Kita ada di sini Waduh Yang mau endos juga boleh Nomor gue ada di deskripsi ya Guys Sekarang kita lihat Konteksnya Mending beli XL7 Beta Daripada Alfa Kita mau lihat Desainnya kan Tadi kita bahas desain ya Yoi Bagian atas ini Si Beta ini Tidak punya Rear upper spoiler Atau topi belakang Ini harganya lumayan mahal nih Kalo beli Cuman Gue notice nih Nanti kita pasti in lagi ya Tapi gue Kayaknya sih pernah denger Kalo Om Henry Siap Nambahin ini nih Spoiler belakang yang mahal ini Sama talang air Cumi-cumi Cuma-cuma Jadi tidak Motong diskon Gitu sih kalian Nanti kita tanya aja Ada Hightmaster lamp Terus Washer Ini juga udah pake defogger Lampunya juga sama LED bar gitu Ada list chrome di bagian sini Emblem Suzuki Nah ini perbedaannya nih Ada kamera Kalo di XL7 Alpha Dia ada kamera Dua Karena Nyambung sama Bang 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 Gemoy dong Duh gimana ya Double Double Kalau XL7 Alpha Kameranya double Kalo ini cuman Tidak double Single Aduh Sulit nih Di masa-masa Campanye Seperti ini Takutnya Di playsetin kemana-mana ya Ada emblem XL7 Sama Hybrid ya Emang ini mesin hybrid soalnya Disini ada Parking sensor juga Disini ada Bagian belakang ini Underguard Warna silver Terus mata kucing Jadi perbedaannya Di bagian belakang ya Ini aja nih Kamera sama Rear upper spoiler Kalo untuk spoiler Yang mahal ini Nanti dikasih sama Mendra Cumi-cumi Katanya gitu Cuma-cuma lah Nih guys Ini alasan selanjutnya Kenapa gue bilang Mending beli XL7 Beta Dibandingin XL7 Alpha Alasan keberapa bang Ketika Aduh Jangan ngomongin angka deh Ke Keberapa ya Sebelum keempat Oke Sebelum keempat Ini alasannya Mending beli ini Karena mesinnya Sama saja Walaupun Alpha Harganya lebih mahal Buat apa yang Beli mahal Kalo emang sama aja ya Sama Dia pake K15B 1500cc 4 silinder Outputnya Di 104,7 PS 138 Nm Sama saja Tidak ada perbedaan Kalo tidak ada perbedaan Kenapa harus Lebih mahal Ini gimana sih Weh Kenapa gue jadi parah-parah Jadi sebenernya Mendingan Beli yang ini Ya alasannya Memang itu Salah satunya Jadi Selain harga Desain mesin juga Dan terus ada alasan selanjutnya Yang menurut gue Lebih penting Apa tuh Promonya bukan Cuman sama Tapi lebih bagus Apakah itu benar Benar gak ya Waduh Lebih baik kita tanya Aja langsung Sama Om Hendra nih Dia tuh kalo ngomong Jarang bohong Halu doang paling Gak 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 Dia kalo ngomong Serius dan beneran Kalo gak percaya Yuk kita kepoin Nah guys Ini disamping gue Ada Om Hendra Asyih Welcome back Welcome back Bersama Henduar Hendra ya Siap betul Hendra Duar Salam Duar Kenapa Duar Karena promonya gede katanya Gede banget Tadi kita lagi bahas Mending beli XL7 Beta Betul banget Promonya emang lebih bagus Lebih bagus banget Katanya begitu Betul Emang bener Fakta Fakta banget Gue ngomongnya apa ya Harga jelas lebih murah 10 juta Betul Diskon katanya lebih gede Bahkan dari yang tipe Alpha Ini lebih gede Lebih besar Serius nih Serius banget Berapa Pokoknya Duar lah Chat aja langsung Kalo mau kredit Om Gimana tuh prosesnya Gampang gak Kalo murah Tapi prosesnya ribet Juga buat apa Wah kalo dari Sistem kredit ya Kita program ya Om Start DP Itu mulai dari 5% aja Oke Terus bunga bisa Sampai 0% 0% Bunga 0% Tenor Tenor bisa sampai 8 tahun 8 tahun 8 tahun Sama ada skema Menarik nih Om Hanya Dewi Sartika Sama Endra ya Menarik Kan menarik Ditarik Itu beli kredit Rasa cash Om Beli kredit Rasa cash Ini gue pernah denger sebelumnya Boleh dijelasin lagi Om Boleh dijelasin lagi Itu tapi ada note sedikit Om Apa tuh DP nya minimal 20% Tenor nya maksimal 3 tahun Om Jadi dengan DP Minimal 20% Dengan tenor 3 tahun Temen-temen bisa dapat Konsep kredit rasa cash Betul banget Kalau boleh gue artiin Berarti Biasanya kalau orang Beli kredit nih Ketika di total Pasti ada gap dong ya Iya dari harga mobilnya Lebih-lebih Lebih Oh iya Lebih banget Tapi kalau kredit rasa cash Dari harga Semua setelah digabung Harganya jadi sama Kayak beli cash Sama kayak beli cash Bahkan di bawah Bahkan di bawah harga mobilnya Ini harga mobilnya 294 Iya Yang beta Beta T Matic 294 Jadi nanti kalau Total semua Angsuran DP Digabung Di bawah itu harganya Di bawah itu Om Serius Serius banget Nah kalau untuk booking Booking cukup 1 juta aja Gak usah 5 juta Gak usah 5 juta Berlebihan Kayak yang berlebihan tidak baik 1 juta aja cukup Nah kalau untuk DP nya Biasa start dari berapa sih Start DP itu mulai dari 5 jutaan aja Untuk tipe beta Oh ke tingkat yang lain Kalau minim ya 5 juta itu untuk Tanda jadi Disini 5 juta bisa untuk total DP Bisa buat total DP Om Wah Nah tapi Untuk prosesnya gimana nih Om Datanya Datanya kita balik lagi Kita mendingan curhat di awal Ada kendala apa Nanti yang terbantuin Buat ke finance nya Yang terpastikan bisa di prove Nah si beta ini nih Service warranty nya gimana sih Warranty service ini Ya mungkin udah bisa Banyak dibahas juga ya Untuk baterai Kita 8 tahun Atau sampai 160 ribu Nah untuk after sales nya Itu kita ada garansi servisnya Sampai 30 ribu Om 30 ribu itu dibagi dengan 6 kupon 6 kupon 6 kupon Jadi kalau pembelian ini ya cukup Tinggal bawa bensin aja ke kantor Tinggal semuanya Selama berapa lama sih kira-kira tuh Itu kurang lebih 3 tahun kurang Om 30 ribu Kurang lebih 3 tahun Nah teman-teman tuh dapet Gratis jasa servis Oli spare part Jadi tinggal beli bensin Atau walaupun Ya kredit Tinggal bayar angsuran aja Tinggal fokus ke situ ya Tinggal fokus ke situ aja Enak banget Dan service bisa dimana aja ya Dimana aja bisa Walaupun belinya disini Di Dewi Sartika Di Cawang Teman-teman mungkin Kayak orang Tangerang Orang Bekasi Service cara yang deket aja Gak ada masalah ya Jadi gak ada masalah Sekarang pembelian di luar kota Dan lain-lain Karena service nya bisa tetap Di tempat yang terdekat aja Betul banget Enak nih Nah terus kalau mau Test drive Om Hendra mau kesana Atau dia harus datang kesini Wah Hendra mau kesana Mau kesini Kita bebas Mau Hendra samperin Ke rumah Atau ke tempat nongkrong Atau ke tempat mantan Tempat Boleh bebas Tinggal sebutin aja Enaknya mau dimana Mobilnya apa Sebutin nanti Biar dibawain All type ya Tidak harus beta ini ya Betul Apapun Nanti bisa dibawain Sama hitungan yang tadi Anda sebutin bisa di Oh di semua tipe Di semua tipe Wow Jadi promo yang tadi Dari sebutin Bisa di aplikasikan Hampir di semua tipe ya Semua tipe Yang ada di Suzuki Iya bener Wah enak banget Terus kalau ada teman-teman Yang mau beli mobil baru Tapi mobil lamanya Mau dijual dulu nih Nah Kan kalau dijual di luar Mungkin khawatir Ya don't worry ya Pengen yang resmi-resmi aja Ya vendor juga ada vendor Namanya auto value Terkait auto value itu Kita memang vendor Dari Suzuki Jangankan itu Kita juga ada Cashbacknya juga Cashback dari mobil Lama Ke mobil barunya Ada subsidi Tambahan cashbacknya juga Di luar diskon Di luar diskon Dan promo yang tadi Dia sebutin di awal Kalau teman-teman Tukar tambah Dengan mobil lamanya Dapet cashback tambahan Betul banget All type ya Apapun boleh ya All type om Tidak harus punya Suzuki dulu Betul banget Dari merek sebelah pun Tidak apa-apa Betul banget Ini om ada satu lagi nih om Yang penting sekali Ya siap Kan tadi ini gue Gue bilang ini Mending beli XL7 Beta Dibandingin yang Alfa Ya betul Alfa mah Udah lengkap Ada talang air Ini ada gak sih? Gak ada Ada spoiler belakang Ini mah gak ada Ya tenang Gimana tuh? Tenang Kita samain Dikasih Kayak diseberang kita ya Dikasih free om Dikasih? Dikasih banget Enggak gue ngomongin spoiler belakang Iya Itu kan mahal om Iya lumayan kan? Iya Itu dapet juga Itu free om Dikasih Free Di luar diskon yang tadi Di luar diskon Bebas Di luar promo yang tadi Di luar promo yang tadi Janji nih Janji dong Deal? Deal Wah tuh teman-teman ya Jadi bener-bener Kalau beli XL7 Beta ini Dimana mungkin di luar Ada yang kurang nih Kelengkapannya itu Talang air sama Spoiler belakang tuh yang mahal Si om Hendra siap Ngasih itu secara Cuma-cuma Di luar promo yang tadi gitu ya Cuma-cuma Cumi-cumi Cumi-cumi Oke lah kalau gitu Oh iya Kalau ada teman-teman yang mau lihat Katalog digital Katalog digital Hendra Ada di IG IG itu At Hendra.SuzukiTrada Hendra.SuzukiTrada Betul Di situ bisa lihat Tapi biar lebih ada Kalau mau nanya-nanya Ngobrol Mendingan chat Atau telepon langsung Gak apa-apa Betul banget Betul banget Om Hendra ini orangnya ramah sekali Ramah sekali Kita tunggu 1x26 jam 6 jam Di jam gue Di rumah 1x27 jam 20 jam Kok kalah dong Jam kita rusak semua Oke guys Gitu aja Pokoknya ditunggu Om Hendra Siap Siap telepon sama way ada di teman-teman Siap Kita mau lanjut lagi Ayo guys Cups sudah ditutup Berarti waktunya pulang Kok nggak masih lanjut Ini alasan selanjutnya nih Kenapa lo harus beli XL7 beta Dibandingin yang Alpha Fitur Kenapa fiturnya Sama saja Masa sih bang Cek Fitur sama aja Tapi harga selisih 10 juta Harga basic Tapi setelah dipotong cashback Lebih jauh lagi malah turunnya Ini memang paling worth it Fiturnya apa aja sih Kenapa dibilang sama Ya ini semua ini sama dengan yang Alpha Jok sama ya men Sama Ada perpaduan antara Ini bukan fitur ya Ini mah Bangku Tapi pake fiturnya Dia sama bisa High adjuster juga Tapi yang lebih menarik lagi Kita ngomongin fitur Tadi selain mesin ya Mesinnya dia pake Yang hybrid Berarti sama-sama hybrid ya Belum lagi kelengkapan tambahannya tuh Yang mengikuti teknologi hybrid Cruise control Sama ada Electric stability program Sama ada Hill hold control Sama ada Automatic idle start stop Sama ada Start stop button ada AC sama-sama auto Dan digital Audio juga sama aja nih Head unitnya gedenya sama Modelnya floating Dan bisa terkoneksi ke Smartphone melalui aplikasi Yang namanya Carbit link Sama ya Sama Apa ya Ini fitur nih Ini bisa dimajuin Sama Lo pasti ngeremehin ya Yang namanya glove box ini Yang sebagai armrest bisa dimajuin Pasti menurut lo ini sepele banget Bener gak men Yoi Enggak lu jujur Ini sepele gak bro Sepele Tapi kalau lu lagi nyetir Ininya ada di belakang banget Enggak proper Aduh Gondok Kurang nyodium Ini bisa maju tuh enak Tuh Beberapa Tipe mobil tuh Dia memang ada begini Tapi kadang gak proper menyangga gitu Maksud gue Dengan begini enak nih Mendingan bahas yang sepele-sepele gini aja ya Apalagi ya Untuk ininya juga sama nih Masih konvensional Automaticnya Dan itu bagus menurut gue Jadi memang bener-bener sama ya Kayak model ini kan hybrid nih Pasti pake baterai-baterainya juga pake baterai yang sama Dengan garansi 8 tahun Lithium Ion Dengan ukuran baterai juga sebenernya yang lebih besar Sama seperti yang di XL7 Alpha ya men Karena kalo dibandingin sama R3 kan Selisihnya lumayan nih Ini pake yang 10.000 ampere hour ya Ini lumayan gede nih Setiranya juga sama bagusnya Ada bluetooth dan teleponi String switch semua lengkap Lampu juga sudah auto Apalagi ya Yang berbeda Kayaknya yang berbeda cuma satu Yaitu Smart E-Mirror aja Jadi di XL7 Alpha Dia ada Smart E-Mirror tuh Yang fungsinya sebagai dashcam Kalo ini gak ada Dia masih manual So Paling itu sih yang kerasa beda Tapi temen-temen kalo mau pake Nambahin begitu Juga bisa aja ya men Bisa Aftermarket banyak Bahkan gak harus yang ada di kaca Bisa ada yang ditaro dan lain-lain Dan bahkan mungkin Menurut gue ya Ini menurut gue pribadi ya Kenapa gue tetep pilih XL7 Beta Karena dia lebih murah Lebih bagus promonya ya Ya kalo cuman perbedaannya Hanya di bagian ini Dan di bagian estetika Seperti itu Tuton di bagian chat luarnya sih Worth it beli yang beta ini lah Gitu sih Maksudnya bukan sesuatu Yang signifikan sekali gitu men Yoi Bener gak sih? Bener Tapi kalo temen-temen ada pendapat lain Ya silahkan aja Boleh komentar di kolom komentar Sekalian yang belum subscribe Boleh bantu subscribe Dengan tombol lonceng Di like di komen sebanyak-banyak ya Dan ini ada alasan selanjutnya nih men Kenapa Harus beli yang XL7 Beta ini Dibandingin yang Alpha Adalah dimensinya Dimensinya sama Tidak Tidak hanya fiturnya ya Tidak hanya tampilannya Tapi dimensinya juga sama Jadi kelegaan mobil sama Karena dimensinya sama Jadi ya kenyamanannya Masih sama aja sebenernya Di bagian depan ya kayak gini dimensinya Desain dari dashboardnya juga menurut gue Sama Modelnya ngerata Begini ya Terus aksen-aksen begini juga ada nih men Yang bikin mobil ini jadi keliatan mewah Sampai ke bagian pintu Ada silver-silveran Terus di sini ada Apa ya sebetulnya? Dark Carcol gitu ya Wood panel yang modelnya Dark Carcol Sentuhan-sentuhannya ya Sama saja ada Twitter dan lain-lain Lengkap gitu Terus paling di bagian belakang Kita cek aja deh Yuk Kita ngecek nih Di baris kedua Waduh kenapa duduk gue begini sih Lu tau gak main apa yang paling penting Dari mobil keluarga? Apa tuh? Apa coba tebak Dimensi? Salah Apa dong? Ya keluarga Kalau gak keluarga Kalau gak keluarga Gak gak itu bercanda ya Parah dulu banget Yang paling penting dari mobil keluarga Itu tadi bener dimensi Salah satunya ya Itu adalah dimensi Karena dimensi itu akan berpengaruh Sama kenyamanan para penumpang Para penumpang Bapak-bapak ibu-ibu Bapak-bapak ibu-ibu Bapak-ibu semua yang naik berarti Ini Iya kelegaannya Kalau kita compare sama yang Alfa Ya sama Karena ukurannya juga sama Di sini bisa untuk 3 orang Terus ada armrest juga Kalau mau dipakai buat 2 orang Ada isofix Kalau mau bawa car seat Bawa baby Di belakang juga bisa 2 orang Kurang dewasa masuk ya Di belakang Dan kalau gak dipakai Bisa diratain lantai Nah yang gue suka adalah ini nih Ininya rata Lantainya flat floor Walaupun gak flat-flat banget Tapi segini lumayan dibandingin Kompetitor-kompetitornya Dari merek lain Masih banyak yang pake taneling-taneling Nongol ke bagian atas Itu ganggu men Ganggu gak sih? Ganggu Ganggu Terutama kalau ada orang yang Kebagian duduk di bagian tengah Aduh Udah Gak nyaman Itu mah Seperti Mungkin Ini Kalau keluarga nih ya Ayah Ibu Nenek Kakek Ini tetangga nih Yang ini siapa? Anak diri Anak diri Udah kawin lagi ya Yoi Kenapa kita lagi bahas kegituan ya Intinya gitu lah Untuk mobil keluarga Ini sama enaknya Seperti XL7 Alpha Gitu sih men Menurut gue Jadi Mending beli XL7 Beta aja deh Nah guys Gimana Kesimpulannya Harga Desain Promo Fitur Dimensi Sama ya Sama Bahkan lebih bagus Kalaupun ada perbedaannya Perbedaannya Hanya sedikit aja Dengan selisih 10 juta Ditambah Promo yang lebih bagus Menurut gue Beli XL7 Alpha Gak terlalu worth it lah Masih lebih More value Kalau lo beli yang beta aja Menurut gue sih begitu Tapi kalau temen-temen punya pendapat lain Silahkan komentar di kolom komentar Yang mau pesen Langsung kotak Om Henra aja Nomornya ada di deskripsi Yang belum subscribe Boleh bantu subscribe Tengah tambah lonceng Di like di komen semacam-macamnya Terus apa lagi ya Oh iya Akun message kita ada di bawah sini Dan yang mau endorse Boleh kontak Nomor gue ada di deskripsi Thank you for watching us Tetap-tetap semangat Beli-beli